Menteri itu pemirsa diduga akibat perebut lahan parkir, juru parkir liar di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat akses saling bentrok. Aparat kepolisian Polresta Besmakasar menangkap dua orang juru parkir dan menjita samurai yang dicurigai melakukan penyerangan. Dengan menggunakan sepeda motor tim penindak gangguan kamtip mas penikam Polresta Besmakasar, mendatangi TKP bentrokan antara sesama juru parkir di Jalan Pelitar Raya, Kota Makassar, Senin malam. Polisi memeriksa sejumlah juru parkir liar di lokasi tersebut dan mendapati sebilah samurai yang dicurigai untuk melakukan penyerangan. Dua juru parkir diduga sebagai pemicu bentrokan diringkus polisi dan dibawa kema Polresta Besmakasar, guna pemeriksaan lebih lanjut. Menurut komandan tim penikam Polresta Besmakasar, Ibda Arief Muda, bentrokan terjadi diduga akibat berebut lahan parkir. Tim langsung mengadakan penyisiran di sekitar lokasi dan mendapatkan sebilah samurai. Akhirnya kami mengamankan dua orang tersangkah yang kami curigai adalah salah satu pelaku daripada perang kelongkot tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perkuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke unit reskrim Polresta Besmakasar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!